Sementara itu pemirsa suasana Hari Raya Galungan yang dirasakan masyarakat Bali tentu memiliki beragam tata upacara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tangkil kepura pada waktu yang tidak bersamaan atau biasa disebut dengan muspe suang-suang. Meskipun siang hari dengan cuaca panas terik hal tersebut tidak menurutkan niat pembedak untuk tetap tangkil kepura kayangan tiga. Salah satunya yaitu pura desa, pusah, dan pura dalam desa di desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Badung. Masyarakat nampak perdatangan silih berganti, persembahian tangkil kepura. Persembahianan sendiri dilakukan secara suang-suang atau tidak melaksanakan persembahianan serentak. Menurut penuturan pemangku kayangan tiga desa adat Abian Semal, ide bagus ketut sutarse. Masyarakat di desa Abian Semal biasa tangkil saat pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 pagi, sehingga saat pagi, masyarakat ramai tangkil kepura. Hal tersebut menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat. Ada yang terbiasa mengunjungi pura terlebih dahulu, sehingga persembahianan di pura dilakukan pagi hari, baru setelah itu masyarakat melaksanakan persembahianan di rumah masing-masing. Pagi masyarakat yang tangkil siang hari artinya masyarakat tersebut terlebih dahulu melaksanakan persembahianan di rumah masing-masing, setelah itu baru tangkil kepura. Namun terlepas dari perbedaan waktu tersebut, hal itu tentu tak mengurangi semarak perayaan Hari Raya Galungan. Diringi dengan rasa tulusi kelas, melalui Hari Raya Galungan ini masyarakat berharap mendapatkan kerahayuan serta anugerah yang baik. Yung Istri, Bali TV